Halo, you're watching Moviela Chart, bersama gue JJ. Serentetan berita seru soal musik dan selebriti bakal gue sajikan khusus buat kalian. Dan kali ini gue bakal membocorkan hits pilihan Frambors buat kalian dalam Moviela Chart. And here it is! Di peringkat terakhir, aka peringkat ketujuh, ada mau diayunda dengan tau diri. Seperti yang lo tau nih, lagu ini merupakan soundtrack dari Perahu Kertas 2. Walaupun sudah satu tahun dirilis, tapi sampai sekarang lagunya tetap ngehits. Buat beberapa orang nih, lagu ini kayaknya menurut mereka terlalu cemen, cengeng, gak kayak gue yang strong, independen. Tapi buat mau diayunda sendiri, lagu ini memiliki tempat tersendiri loh di hatinya. Sampai-sampai dia buat tutorial gitu, tutorial untuk main gitar dia upload di Youtube. Di peringkat ke-6, ada Raisa dengan mantan terindah. Kali ini, Yofi Widianto mengajak Raisa untuk merisaik ke lagunya yang berjudul Mantan Terindah. Banyak juga musisi-musisi lainnya seperti Hedy Yunus, ada Ran, ada Andin, ada Rio Febrian, ada Marcel Siahaan. Yang juga diajak oleh Yofi untuk merisaik ke lagu-lagunya. Kayaknya ada satu yang kurang deh. Mas Yofi, ini JJ loh, jangan dianggurin gini ya. Kita masuk ke peringkat ke-5, ada Bruno Mars with Trisha. Buat lo yang mungkin nge-follow juga account Instagram Bruno Mars, dia sempat buat heboh tuh ya followers-followersnya. Di video itu, dia kemana-mana nenteng boombox, terus pake baju ala-ala rockstar gitu, masuk ke toko-toko minuman gitu. Ah, daripada kamu nenteng boombox, kaku gitu ya kan, mending kamu nenteng aku Bruno. Flexible. Selanjutnya ada Miley Cyrus with Breaking Ball. Miley Cyrus emang sudah menjadi artis yang paling sensasional tahun ini. Apalagi dengan tampilan Miley yang sekarang kayaknya senang banget tuh ya dengan image barunya Bad Girl di video klip terbarunya. Awalnya emang sedih banget movie last. Gue aja udah sampe kayak megang tisu, tapi udah di tengah-tengah itu buat gue agak-agak lucu sih ya. Ini keluar, yang ini juga gak kalah deresnya guys. Kita masuk ke peringkat ke-3. Di peringkat ke-3 ada penyanyi asal Kanada, Every Love You dengan lagunya Here's To Never Growing Up. Lagu ini kayaknya memang pantas banget menggambarkan kehidupan dari Avril Lavigne yang kayaknya gak tua-tua ya tuh orang ya. Avril emang sengaja menciptakan lagu ini katanya dia kangen banget tuh masa-masa prom di jaman SMA. Tapi Avril udahlah, itu celak-celak di mata, diilangin coba. Halloween udah lewat ya. Di peringkat ke-2 ada Afgan dengan Jodoh Pasti Bertemu. Afgan memang jago banget ya menciptakan lagu yang melo-melo seperti itu. Gak heran kalau lagu ini Jodoh Pasti Bertemu sudah dijadikan soundtrack film Madre. Sebelumnya memang lagu-lagu Afgan sering banget dipakai buat soundtrack film. Seperti Bukan Cinta Biasa, Cinta Dua Hati, dan Mirah Cinta. Eh tapi tunggu deh, kenapa itu semua di soundtrack-soundtracknya Afgan juga ikutan main ya? Borongan kali ya? Bisa, bisa. Yang pertama ada Katy Perry with Roar. Selain disibuka dengan lagunya yang meledak, Katy Perry juga harus meladeni kritikan-kritikan pedas dari peta tuh ya. Yang bilang kalau dalam video klip itu, Katy Perry mengandung unsur kekejaman pada binatang. Ya, kayaknya mereka takut ya kalau hewan-hewannya itu bakalan stres kalau disuruh take berkali-kali. Manja banget. Buat take berkali-kali gak ada stres-stres. Yes, itu tadi chart pilihan Prambors untuk Mu Village Chart bulan ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita dan kasih komen di bawah ini. Sampai ketemu bulan depan ya. JJ pamit. Bye-bye.